. TNI Angkatan Laut, AL, menggelar latihan operasi amfibi, Latap Svip. Tahun 2021 secara besar-besaran di pantai Todak Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Senin 25 Oktober 2021. Dalam latihan ini, TNI AL mengerahkan 9.539 personel dengan rincian 1.971 personel pada tahap Geladi Posko dan 7.568 personel terlibat pada tahap manuver lapangan. Para personel tersebut terbagi dalam beberapa komando tugas. Kogas, diantaranya Komando Tugas Laut Gabungan, Kogas Lagap, Komando Tugas Gabungan Amfibi, Kogas Gapfip, Komando Tugas Pendaratan Administrasi, Kogas Radmin, Komando Tugas Gabungan Pertahanan Pantai, Kogas Gabantai, dan Pasukan Pendaratan, Pasrat. Selain itu, TNI AL juga mengerahkan 33 KRI, 16 pesawat udara, pesut, dan 39 material tempur korps marinir. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, latihan ini untuk menguji kesiapsiagaan operasional, kesiapsiagaan tempur maupun profesionalisme prajurit yang memiliki dampak strategis. Tentunya setiap latihan kapal perang di manapun, di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis dan tentunya ini adalah menunjukkan kemampuan dan TNI Angkatan Laut dalam jaga wilayah kedaulatan NKRI, Ujar Yudo, dalam keterangan tertulis, Senin. Dalam latihannya, sebelum dilaksanakan pendaratan oleh Pasukan Pendarat Korps Marinir TNI AL selepas berangkat dari dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, semua unsur KRI melaksanakan latihan sesuai skenario menuju daerah pendaratan. Mereka harus melewati rintangan dari serangan musuh di tengah laut berupa serangan dari bawah air, permukaan dan udara. Kemudian, sejumlah KRI melaksanakan latihan, antara lain latihan anti-submarine warfare exerquise, air defense exerquise dengan sasaran simulasi formasi pesut TNI AL Bonanza, anti-air rapid open fire exerquise dengan simulasi serangan udara musuh, dan anti-surface warfare exerquise. Sebelum pendaratan dimulai, pada Sabtu 23 Oktober 2021, Prajurit Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, Yotai Vip, tanggal 1 Maret, yang tergabung dalam latap Svip melakukan penyusupan. Penyusupan dilakukan dengan cara infiltrasi senyap ke daerah musuh secara rahasia melalui media udara dan laut pada malam hari. Selanjutnya, pasrat yang diturunkan dari KRI didahului dengan bantuan tembakan kapal, BETK, dari tengah laut sebagai payung pelindung pasrat. Pasrat yang menyerbu pantai Dabo Singkep ini sebanyak 1.400 prajurit korps marinir dengan menggunakan 39 kendaraan amfibi korps marinir, dipimpin dan pasrat Brikjen TNI, MAR. Hermanto, yang sehari-hari menjabat sebagai komandan pasukan marinir, dan pas MAR. 1. Pada latihan kali ini, seusai pendaratan dilaksanakan penembakan senjata-senjata strategis korps marinir yakni Meriam Huitzer dan roket RM-70. Terima kasih.